selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masyarakat sini tentang kopi ya walaupun itu susah cuma pelan-pelan lah selama ini kan yang tau di masyarakat sini kan kopi itu kopi saset ya kan simple-simple murah makanya tujuan kita disini untuk mengenalkan oh kopi itu kayak gini ada banyak jenisnya macamnya emang sih susah cuma ya pelan-pelan lah nanti pasti bakal apa program jangka pendek dinama kopi program jangka pendeknya itu buat sekarang-sekarang ya kita yang udah berjalan sih buat merchandise ya t-shirt ini salah satu merchandise kita t-shirt kita yang udah berjalan dua artikel jadi sementara jangka pendeknya itu dulu sih di awal tahun ini merchandise untuk selanjutnya kak apakah ada dukungan dari pihak pemerintah atau yayasan gitu atau sponsor kalau dukungan kita kan ada di perumahan ini ya nah kita tuh didukung sama developer dari duta bandara permai buat lahan pendirian nama kopi ini kita izin ke developer alhamdulillah diizinin jadi kita dapet dukungan dari developer aja sih untuk sementara ini ya ya mungkin nanti kedepannya insya Allah masuk dari sponsor atau enggak dari pemerintah kabupaten untuk selanjutnya kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan program jangka pendeknya apa kak? kendalanya di budget sih ya kita enggak munafik lah ya namanya kita ada usaha modal otomatis di budgetnya dulu kan kita kan juga sistemnya PO kita enggak pre-order jadi kita enggak enggak bisa buat dulu baru kita pasarin jadi sistemnya PO jadi kendala ini ya budget di budget aja itu aja sih baik kak untuk selanjutnya bagaimana pembentukan susunan organizing Namkopi organisasinya ya di Namkopi kita ini kan keluarga ya jadi ya organisasinya tuh dari orang tua aja orang tua istri saya baru yang lain-lainnya adalah kita teman-teman juga yang support buat kayak Instagram atau segala macem desain itu dari teman-teman aja organisasinya selanjutnya bagaimana sistem perekrutan karyawan di Namkopi kan kalau karyawan kita masih belum ada ya untuk saat ini masih ya di handle sendiri aja berdua sama istri rencananya sih emang pengen karyawan perekrutan cuma dilihat dulu nih progresnya kayak gimana ya kalau buat kriteria perekrutan karyawan sih yang jelas dia mau belajar ya mau belajar mau tahu terus juga kalau emang apa namanya lebih baik sih yang udah tahu duluan pengalaman jadi gak harus belajar-belajar ya cuma ya kita open aja sih buat yang first graduate atau yang mau belajar ya gak apa-apa monggo kalau emang nanti suatu saat kita membutuhkan buat perekrutan karyawan selanjutnya bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di Namkopi motivasinya ya kita sering-sering ketemu aja ya sharing-sharing santai ya kumpul-kumpul lebih aktif lah kita kan gak bisa kerja sendiri ya pasti harus ada dorongan atau gak masukan dari yang lainnya ya intinya sih kita lebih banyak sharing sih sama teman-teman yang terlibat di Namokopi ya kita kan ada grup juga disitu buat pembentukan kedepannya kayak gimana terus promo apa mau kita buat terus buat jangka panjangnya kayak gimana kita lebih sering sih lebih ketemu sih mitem bareng-bareng gitu tapi pertemuannya segera sekali atau per minggu lebih sering sih di weekend ya per minggu sekali kita ada pembahasan buat progres kedepannya kayak gimana gitu pertanyaan selanjutnya bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaannya cara yang dilakukan untuk pendanaan ya mengontrolnya ya karena kita masih startup ya sebutannya kan startup lah ya buat pendanaan sih kita stokopnya per hari sih setiap hari ya jadi kan ketahuan tuh dari omset perharinya pendanaannya berapa paling ya buat pendanaannya stok yang habis aja dulu kita puter terus gitu karena emang belum kita kan sistemnya masih masih iya masih merintis lah ya belum ada yang bagian finance bagian ini itu segala macem ya jadi buat pendanaannya ya kita itu aja apa namanya masih diolah sendiri iya masih diolah sendiri lah pertanyaan selanjutnya bagaimana cara kakak nih biar tidak menimbulkan kerugian biar efektif gitu biar tidak menimbulkan kerugian ya mencegah mencegah kerugian ya ya yang pasti sih lebih teliti ya buat pesenannya ya kan kita kan kalau mau pesen kan kita harus catet tuh order nah disitu lebih lebih teliti aja sih buat pesanannya apa aja biar gak business ya meminimalisir kerugian biar gak salah salah order lah kan kalau salah order kan kebuang juga kan costnya nah paling buat saat ini sih kita masih manual aja buat kedepannya ya nanti pakai sistem kasir cuma kalau buat saat ini ya sistem CO CO lah sistem CO gitu sudah terima kasih Kak Rizky sudah mau diganggu waktunya ya gak apa-apa sekian dari kelompok kelima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh say hi 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 say hi